Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sepanjang malam Tuhan pelihara kita Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang menguatkan iman kita tentang memelihara pengharapan di dalam Kristus Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih hari ini ada banyak orang yang putus asa Ada banyak orang yang stres tertekan dalam berbagai kehidupan Entah itu hubungan, entah itu ekonomi, pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan Kita tidak boleh hidup di dalam putus asa Tetapi kita harus memiliki pengharapan Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keterunanmu Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah Menarik sekali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca Datang mengingatkan kita bahwa Abraham tidak lemah terhadap janji Tuhan Ia tetap percaya bahwa ia akan mempunyai keterunan Sebanyak di pasir di tepi laut dan sebanyak bintang di langit Walaupun rahim Sarah sudah tertutup dan usia Abraham sudah hampir 100 tahun Tetapi Alkitab berkata imannya tidak menjadi lemah Bahkan dikatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Dan yang paling menarik lagi dia berkata bahwa Dengan penuh keyakinan Allah sanggup atau berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukan dan menepati janjinya yang ia janjikan kepada Abraham Itulah sebabnya kita tidak boleh hidup di dalam putus asa Tetapi kita harus memelihara dan merawat pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Orang yang berharap adalah orang yang percaya bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Melangkalah sepanjang hari ini dengan selalu berharap dan percaya Sekalipun kita belum melihat Tapi kita percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang setia Yang pasti menepati janjinya dalam kehidupan kita Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin